Pinkan Mambo membenarkan bahwa dirinya sudah cerai dengan Arya Han, pria yang menikahinya secara siri selama 10 bulan. Sebelum memutuskan untuk bercerai, Pinkan Mambo mengaku sudah lama merasakan bahwa cinta dari Arya Han tidak benar-benar diberikan atau hanya bohong semata. Pinkan Mambo mengatakan bahwa Arya kadang bersikap baik, namun kadang juga bisa sangat tega menyakiti dirinya. Bahkan Pinkan Mambo mengatakan kalau dirinya sering menangis sendiri karena ingin cerai. Aku suka nangis sendiri, aku udah kesiksa dan udah pengen cerai lama, eh ucapnya. Pinkan mengatakan juga bahwa dirinya sempat ada failing kalau rumah tangganya dengan Arya tidak sehat ketika mereka cekcok. Cekcok itu terjadi dalam sebuah live TikTok yang sedang dilakukan oleh Arya. Pinkan mengatakan bahwa seharusnya saat itu Arya mematikan live-nya dan tidak mengumbar ke publik perselisihan mereka. Aku udah punya failing sebetulnya dari lama waktu ribut-ribut, aku teriak-teriak pas live. Harusnya kan kejadian kayak gitu gak terjadi di muka umumnya, ah. Dan kalau tahu istrinya teriak-teriak matiin live-nya, eh tuturnya. Kita sering berantem ya jadi kayak kalau kita berantem dia mau cerai terus, dan sering banget kabur-kaburan gitu, jadi aku sebetulnya udah tahu kayaknya emang udah harus udahan dari situ. Eh sambung Pinkan. Pinkan mengatakan bahwa sudah banyak hal yang diakuinya sebagai tanda untuk berpisah. Hingga pada akhirnya masalah terakhir yang dirasa cukup besar, bisa jadi penegasan keputusannya untuk pisah. Banyak tanda-tanda yang kayaknya dia nyakitin aku banget tapi aku yang yaudahlah, eh ungkap Pinkan. Aku nunggu momen terakhir aja, pas banget ada kejadian itu nah pas aku dapat kesimpulannya jadi ya ayah udah. Cerai, eh tegasnya. Pinkan Mambo tak secara gambla menceritakan alasan dirinya berpisah dengan Aryahan, ia hanya menyebut ada pertengkaran hebat antara dirinya dan Arya. Terima kasih telah menonton!